Pertama untuk menunjukkan ini, namanya RPMP, Rencana Penguasa Menurut Oya. Tunggu ini, kalau mengulakan seorang mangga, tercantum pada program tahunan. Karena program tahunan itu isinya adalah program tahunan semester RP. Kalau untuk akademik, nanti namanya dia RPA, Rencana Penguasaan Akademik. Haluannya guru saja. Kalau akademik itu haluannya guru saja. Kemudian, haluannya kalau pada sabar, itu seputar tes tarik, isi, proses, dan penilaian saja. Itu, bapak-bapak-ibu. Kemudian, dalam bulan waktu satu tahun. Nah, inilah program yang ada para pengawas. Semana rencana itu bisa kita lanjut ke dalam bentuk-bentuk yang sudah ada. Kemudian, yang menunjukkan RPMP itu, di sini, kalau RPP kan ada tujuan, ada instrumen IPK, ada materi, sumber, dan sosial. Kalau buat RPMP, ini di sini. Ada masalah. Kalau misalnya, masalah tentang keubahannya. Atau misalnya masalah kompetensi keperibadian. Ini dia, kan, saya boleh jumpa. Masa, kalau sekolah kerja-kerja-kerja-kerja-kerja-kerja-kerja ini. Itu, itu makanya yang ingat. Kau jatuh di sini, keperibadiannya. Pengawas identifikasi hasil pengawasan. Ini masalah. Sebelumnya terjadi apa? Ada apa sebelumnya? Itu yang akan kita lakukan pembinaan. Jadi, pada Januari tahun ini, si pengawas sudah punya data kondisi sekolah pada tahun sebelumnya. Sehingga dia bisa menyusut RPMP untuk tahun ini. Jadi, dalam satu tahun, misalnya RPMP itu mungkin semester 1, RPMP-nya ada 2. Semester 2-nya, RPMP-nya ada 3. Itu apa? Oke, Pak. Kemudian, misalnya yang lain, tujuan pengawasan yang tidak dicapai. Ya, kalau tujuan pengawasan sesuai dengan topik. Kalau tadi pengawasan keuangan, ya. Tungguannya tentu. Ambil, pengawasnya transparan. Demokratis. Dan aku tak boleh datang. Kalau kita bicara selanjutnya, ada indikator sama dengan topik. Tampaknya berhasil. Ada indikator. Ada waktunya. Waktunya ini, kalau misalnya menjalankan satu hari, cukup satu hari. Semacam yang ada. Atau bisa saja mulai. Mungkin saja, misalnya, penyusun program agak panjang. Tidak bisa satu hari. Di topik ini. Kalau itu, bertanya dengan program. Agak panjang. Atau kata istri. Atau penyusun pesi-pesi. Ya. Itu membuat waktunya nasib. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.